City of Magic City of Magic Sepertinya tak berlebihan untuk menggambarkan dari kota di ujung timur pulau Jawa ini Bayuwangi Ya, beberapa waktu lalu, tim Spotlight berkesempatan mengunjungi kota yang berbatasan dengan Kabupaten Situ Bondo di bagian utara Selat Bali di bagian timur Dan Samudera Hindia di bagian selatan ini Setelah menempuh perjalanan melalui udara dengan transit dahulu di Surabaya Perjalanan pun diteruskan dengan pesawat ukuran lebih kecil ke kota Bayuwangi Selama ini, kita mungkin sudah tak asing lagi dengan beberapa ikon dari Bayuwangi yang telah mendunia Sebut saja Kawah Ijen dengan kecantikan alamnya yang menghipnotis Dan Pantai Pelengkung yang menjadi salah satu pantai dengan ombak berkelas dunia Namun ternyata, kota yang memiliki semboyan The Sunrise of Java ini tak hanya memukau dengan keindahan alamnya Karena ternyata berbagai seni dan guraya asli masih hidup di kota Belambangan ini Bahkan tak kalah menghirnya, berbagai kesenian tersebut menjadi aset yang memang cukup menarik perhatian para wisatawan Baik lokal maupun asing Sebut saja tarian gandrung yang begitu menghipnotis Atau tari sebelang yang seolah kaya akan nuansa mistis Atau tarian kebuk-kebuan yang juga tak kalah penuh maknanya Nah, seperti apa kesenian-kesenian asli Bayuwangi tadi? Berikut hasil liputan tim Spotlight yang berhasil kami rangkum khusus untuk Anda Tepat saat Spotlight datang ke kota ini yakni tanggal 29 November 2014 Digelar Festival Gandrung Sewu yang ditarikan secara massal oleh sekitar 1.258 penari gandrung Para penari yang sebagian besar para pelajar ini dipilih dari beberapa sanggar tari Dan dipersiapkan selama sekitar 1 bulan lamanya Tak heran bila saat geladi resik digelar Sehari sebelumnya pun kekompakan dan keindahan Sudah terlihat dari para penerus seni turun-temurun tersebut Bertempat di pantai Bum dan berlatar belakang Selat Bali Saat hari H terlihat semua mata seakan terhipnotis dengan keindahan gerak dari para penari dengan busana dominan warna merah ini Salah satu penari yang menjadi meras gandrung atau tokoh utama dalam Festival Gandrung Sewu adalah Festi Desyantari Penari kelahiran Bayuwangi 22 Desember 1997 ini sudah mempelajari tari gandrung sejak dirinya berusia 3 tahun Beruntung tim Spotlight diberi kesempatan untuk melihat sang bintang mempersiapkan diri hingga saat pertunjukan dimulai Banyuwangi tidak hanya terkenal dengan kekayaan alamnya saja Salah satu warisan budaya yang terlekang oleh waktu adalah seni tari gandrung Sewu Disaksikan langsung oleh Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas Tarian ribuan penari gandrung pun berlangsung dengan begitu indah, meriah dan spektakuler Bukan itu saja, antusias turis asing seperti Marina Debo Sova dari Slovakia Mariam Garcia dari Venezuela Dan Georgiana Gulmas dari Rumania turut ambil serta dalam gandrung Sewu yang bertema Sebelang Subuh ini Pada penyelenggaraan tahun ketiga ini, Festival Gandrung Sewu dikemas lebih lengkap dengan iringan musik rancak dan sentuhan teaterikal Yang mempunyai makna permohonan ampun kepada yang maha kuasa Iya saya kira gandrung Sewu ini salah satu saja dari kegiatan Banyuwangi Festival Dan gandrung Sewu ini tahunan kita kerjakan Dan gandrung Sewu ini bukan hanya sekedar penampilan tari kolosal Tetapi maknanya jauh lebih dari itu bagian dari konsolidasi budaya di daerah Dan ini salah satu strategi di daerah bagaimana budaya daerah ini tetap disukai oleh anak-anak Dan gandrung Sewu ini diikuti oleh penari dari berbagai desa di Kabupaten Banyuwangi Dan mereka luar biasa dari jam berapa pagi? Jam semangat Jam 4 pagi coba jam 4 pagi jam 4 sore baru selesai tapi mereka masih semangat seperti ini Boleh dikatakan kesenian asli Banyuwangi yang pertama adalah tari gandrung Menurut sejarahnya gandrung diartikan sebagai terpesonanya masyarakat Belambangan yang agraris kepada Dewi Sri sebagai Dewi Padi Yang membawa kejahteraan bagi masyarakat Kesenian asli gandrung Banyuwangi lahir pada masa sengsara Semua bermula saat Belanda ingin menguasai kerajaan Belambangan di Banyuwangi Perang besar pun tak terhindarkan Masyarakat Belambangan yang tak ingin dijajah melawan dan bertempur sengit pada tanggal 18 Desember 1771 Lewat pertempuran dasyat yang disebut Kuputan Bayu Kesenian gandrung Banyuwangi muncul bersamaan dengan dibabatnya hutan Firthagonda atau Firtharum Untuk membangun ibu kota Belambangan Untuk memulai dan menentang kehidupan yang lebih baik terciptalah sebuah senitarian gandrung Yang pada mulanya dibawa oleh kaum lelaki yang membawa peralatan musik perkusi berupa kendang dan beberapa rebana Konon mengapa gandrung diperankan oleh lelaki? Karena menurut masyarakat tradisional Belambangan tidak pantas bagi seorang wanita yang menari terus-menerus dari malam hingga pagi Dalam perkembangannya, tari gandrung sudah menjadi bagian hidup suku asli Banyuwangi Osing Tepat di desa Kemiren, seorang wanita bernama Temumisti Yang sudah berusia 61 tahun menjadi sesepuh gandrung yang mulai menari pada tahun 1968 sampai sekarang Karena baginya, gandrung sudah menjadi darah daging Apalagi melihat sejarah awalnya, ia begitu dilarang untuk menjadi seorang penari gandrung Karena sang ayah yang seorang pemuka agama Kalau matemu sudah balung sunsum apa namanya Sudah melekat, sudah mendarah daging dari seni gandrung Dan tak hanya mahir menari, Nisti juga terlatih dendangkan lagu atau menyinden Pada awalnya, penari gandrung memang dibawakan oleh seorang pria atau biasa disebut gandrung marsha Namun lambat laun, sesuai dengan perkembangan zaman, gandrung berkembang dan mulai dibawakan perempuan Karena nyata heran, jika hingga saat ini masih bisa ditemui gandrung yang ditarikan oleh pria Selamat di Harjo adalah salah satunya Pria lulusan sekolah tinggi kesenian wilayah tiktas Surabaya yang akrab di Sapa Samsul ini Sebetulnya baru 5 tahun terakhir menggeluti dunia tari menari Namun karena bakat dan keturunan membuat ia lekas mahir, bahkan beberapa kali menjadi juara menari tingkat nasional Berbagai jenis tarian khas Banyuwangi pun dikuasai oleh pria berusia 30 tahun yang memang asli orang osing, suku asli Banyuwangi ini Dan demi kecintaannya pada tanah kelahirannya, ia memang lebih memilih menjadi penari dan pelatih tari khusus tarian asli Banyuwangi dibanding permintaan mengajar di kota lain Tak berlebihan jika pria satu anak ini menjadi salah satu penari andalan di kota ini Hanya gandrung kesenian atau tarian khas Banyuwangi yang tak kalah indah dan penuh kisah berikutnya adalah tari sebelang Sebelang adalah sebuah ritual tradisional khas suku osing Tarian sebelang dipentaskan sebagai bentuk dari rasa syukur masyarakat Banyuwangi dan menolak bala agar desa tetap aman dan tendram Untuk para penari yang akan membawakan tari sebelang haruslah keturunan dari penari sebelumnya dan dipilih langsung oleh dukun setempat Biasan padi, tebu dan tanaman lainnya adalah lambang dari kesuburan yang patut disyukuri Selanjutnya adalah tari janger Meski bukan murni berasal dari Banyuwangi namun tarian ini kerap masuk sebagai tradisi yang sering dipentaskan masyarakat Banyuwangi Janger adalah tarian pergaulan muda mudi Bali Tarian ini dibawakan oleh 10 penari yang berpasangan Yaitu kelompok putri yang biasa disebut janger dan putra yang disebut keca Janger sendiri diadaptasikan dari aktivitas para petani yang menghibur diri karena lelah pekerja Kesenian Banyuwangi berikutnya adalah barong kemiren Selain tarian, bentuk kesenian ini juga menggunakan media barong Kesenian ini diakini suku Osing sangat sakral Sehingga ada pelakuan khusus karena barong kemiren berhubungan dengan buyut cilik Yang diakini oleh penduduk setempat sebagai cikal bakal desa Karena di saat-saat tertentu barong harus diupacarai, diberi sesaji dan dirawat dengan hati-hati Sebelum memulai pembentasan, ritual dilakukan lebih dulu oleh sang spiritual bersama seseorang yang mempunyai hajatan atau syukuran Puncak kesenian yang digelar dari malam pukul 9 ini berakhir pukul 6 pagi setelah salah satu lakon mulai kesurupan Dan kesenian asli Banyuwangi lainnya adalah ritual kebau-kebauan yang juga merupakan tradisi yang bukan suku Osing Ritual ini dilakukan untuk memohon kepada Tuhan agar panen mereka subur dan dijauhi dari malapetaka Penggunaan lambang kerbau dipakai karena kerbau merupakan mitra kerja para petani yang setia menemani di sawah Sementara kerbau yang diperankan oleh manusia, kian melambangkan hubungan khusus antara kerbau dan para petani yang harus dipertahankan Ritual kebau-kebauan dibagi dalam beberapa tahapan Yakni 7 hari sebelum pelaksanaan, sang pawang melakukan meditasi di beberapa tempat yang dianggap keramat Pemirsa itulah tadi beberapa kesenian-kesenian asli Banyuwangi Semoga informasi tadi bermanfaat dan kian menambah kecintaan kita pada budaya asli Indonesia Terima kasih